Inilah perbandingan hasil grafting atau sambung anggur yang menggunakan sambung kucuk dengan yang menggunakan sambung samping atau yang ditempel. Usia dari sambungan ini adalah 6 minggu sekarang. Dari awal beli, entres disambung sampai sekarang menjadi sejengkal, kira-kira 25 cm. Ini usianya 6 minggu, yang ini sudah sejengkal, sementara yang ini jauh lebih panjang, sekitar 30 cm lebih. Jadi pertumbuhannya lebih cepat yang menggunakan sambung samping atau yang ditempel, alasannya sederhana. Nah, kalau yang menggunakan sambung kucuk, biasanya seperti ini, disisip ya. Jadi sambungannya mungkin hanya sekitar 1,5 hingga 2 cm saja. Sementara kalau yang sambung dari ditempel ya, ini panjangnya sekitar 7 cm. Jadi yang nyambung dari bagian atas entres dan rootstocknya ini lebih panjang ya, jadi gak heran kalau hasil pertumbuhannya lebih cepat. Karena yang nempel kedua batang ini sudah lebih banyak ya, lebih panjang. Jadi si pasokan nutrisinya lebih cepat disini, lebih banyak nyambung, akhirnya pertumbuhannya pun lebih cepat. Nah, dibanding dengan yang menggunakan sambung kucuk. Nah, sebenarnya perbandingan antara hasil sambung samping dan sambung sisip ini juga pernah saya bahas ya pada hasil sambung mangga. Nah, yang ini, ini adalah mangga yang menggunakan sambung pucuk. Sementara yang dari bawah, nah ini, yang miring ini adalah sambung samping. Lihat perbandingannya ke atas. Sudah lebih banyak, lebih gede. Ini juga yang menyambung kesini adalah dari sini. Padahal antara sambungan yang samping ini, si batang ini, dengan batang ini, sambungan yang sambung pucuk, kedua-duanya disambung pada hari yang sama. Namun ternyata perbandingannya kalah-kelah. Yang sambung samping, hasilnya lebih cepat besar. Jadi, kalau Anda memutuskan untuk menggunakan atau menyambung gerating mangga, gerating manggur, gunakanlah teknik sambung samping yang ditempel di pinggirnya. Karena ternyata terbukti pertumbuhannya jauh lebih cepat. Kelebihan lain dari sambung samping ini juga, si batang entres bagian atas dan batang rootstock yang bawah, ukurannya tidak mesti sama. Beda dengan yang ini. Nah, yang sambung sisip, ini sambung pucuk, ukuran entres atas dan rootstock bawahnya harus sama. Kalau ini segede lidi, ya bawahnya juga harus sama. Sementara kalau yang sambung samping, seperti ini, dia mau bawahnya sudah gede, segede jari, misalkan, disambung dengan yang ukurannya lebih kecil, segede lidi, misalkan, dia bisa juga, kan. Jadi, dia lebih fleksibel. Dia bisa disambung di mana saja. Ukurannya tidak mesti sama. Untuk jangka pendek, ini usia yang sama, 6 minggu, 25 cm, yang bawah, 30 cm, beda 5 cm saja. Tapi, untuk jangka panjang, ini perbedaannya bakal sangat mencolok. Biasanya nanti ini bakal kalah telak, tersalip jauh lebih cepat oleh yang sambung samping. Mudah-mudahan, video ini menambah informasi baru bagi Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Jika Anda rasa bermanfaat, terima kasih. Sampai jumpa.